Sistem di YouTube itu bekerja berdasarkan minat penonton Mereka akan mengikuti atau mencatat perilaku penonton dari video yang kita upload Dan yang terjadi di channelmu Jadi kalau kita bisa membuat konten yang diinginkan penontonmu Channelmu tentu saja akan mendapatkan sambutan bagus dari penonton Pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu yang penonton mau? Dimana caranya kita tahu apa mau penonton? Simak terus Paling gampang itu kamu bisa lihat jumlah view di videonya Yang paling rame bisa jadi acuan Itu yang paling penonton inginkan Apakah topiknya? Apakah editanya? Kamu harus bisa melihat faktor apa yang bisa menyebabkan video itu rame Yang bisa dilakukan ya sudah Coba buat video sejenis itu Yang kedua, kamu lihat data CTR Mana yang paling tinggi Amati judul dan thumbnailnya seperti apa Walaupun nilai CTR juga tergantung dengan impresi atau tayangan Data ini juga bisa dijadikan acuan saat kalian membuat thumbnail Jadi amati juga bagian judul apakah topiknya, susunan katanya, dan sebagainya Coba lagi menggunakan format yang serupa Yang ketiga, kita bisa lihat video mana aja yang mendapatkan banyak subscriber Kita bisa lihat detailnya di data analitik ya Mana video yang membuat orang suka dan mereka mau subscribe Terima kasih telah menonton! Sekali lagi amati mengapa video itu bisa membuat orang tertarik Keempat, lihat top video di sebulan terakhir ini Mana yang lagi naik Itu momentum dari topik itu Coba bahas lagi dengan topik baru atau dari pembahasan dari sisi yang berbeda Oke Kelima, kalau sudah membuat playlist Kita juga bisa lihat playlist mana ya Rami Itu menggambarkan kategori dari videomu yang banyak diminati Keenam, coba kamu lihat komentar-komentar di videomu Paling banyak diketik orang itu tentang apa Kalian bisa menggunakan coba dia Ada fitur cloud comment Ini, klik disini untuk lihat kata mayoritas di kolom komentar Masuk ke youtube studio, pilih bagian komentar dan pilih gambar awan di atas ini Di situ bisa kita lihat paling banyak orang ngetik kata apa Oke, jadi ada banyak banget cara yang bisa mendapatkan informasi Minat penonton di channel kita itu apa Coba amati, coba selidiki Dan coba buat konten serupa di video selanjutnya Fairnya, coba lakukan tadi di channelmu Dan coba cari ide untuk pembuatan video selanjutnya Jadi dari hasil pengantuanmu tadi Kamu harus bisa nyari Untuk video selanjutnya saya akan bikin apa Oke, semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton!